Bab 1166, Su Yan Mo yang kuat, pada saat yang sama, Lan Suanyu juga merasa bahwa masalah armor naga mulai muncul padanya. Meskipun armor naga gunung Raja Naga Ilahi di tubuhnya sangat bagus, atribut Raja Naga Gunung tidak sepenuhnya kompatibel dengannya. Dan baju besi naga pada lawan jelas terbuat dari lunas naga suci yang cerah, dan atributnya sangat cocok. Dia juga menderita dalam hal ini, pertarungan antara kedua belah pihak akan segera dimulai, bahkan naga yang menyerap energi naga sudah membuka mata mereka dan menonton pertandingan, munculnya Lan Suanyu dalam kompetisi ini mengalihkan banyak perhatian pada dia. Sekarang semua orang ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pertarungan ini akan memutuskan apakah dia memenuhi syarat untuk kejuaraan terakhir, tolong. Su Yan Mo perlahan mengangkat tombak di tangannya. Sebagai seorang pria, dia sangat sopan dan memberikan serangan pertama ke Lan Suanyu, Lan Suanyu tidak sopan padanya, cahaya keemasan muncul di matanya, dan sedikit kaki kirinya di tanah, orang itu sudah terangkat. Raungan naga yang ganas keluar dari darah Aura darah yang berapi-api meledak dengan kegilaan dan keganasan tanpa syarat, Su Yan Mo hanya merasa jantungnya tenggelam dan sirkulasi darahnya jelas terpengaruh. Ada beberapa fluktuasi yang tidak stabil dalam nafas cerah di sekitar tubuh. Dia mengerti bahwa inilah alasan mengapa garis keturunannya ditindas oleh lawan. Pria baik, dengan garis keturunan naga suci Anda sendiri, apakah ada perlawanan terhadap garis keturunan orang lain? Apa darah biru ini? Kekuatan macam apa Dragon Ray sebenarnya bisa memiliki garis keturunan yang begitu kuat, meskipun dia mengagumi di dalam hatinya, gerakannya sama sekali tidak lambat. Ketuk jari-jari kaki Anda dengan ringan di tanah dan itu juga terbang ke udara. Di belakangnya, nafas ringan yang menyala-nyala meledak, samar-samar, tiga pasang sayap ringan terbuka di belakangnya, itu benar, meskipun dia naga, dia memiliki sebanyak tiga pasang sayap. Ketika tiga pasang sayap cahaya terbuka, berpusat di Rising Dragon Terace, kecuali ke arah pembangkit tenaga listrik klan naga tingkat dewa. Semua elemen cahaya dalam jarak beberapa kilometer terbang gila ke arahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar seperti matahari kecil dengan latar belakang elemen cahaya, cahaya yang menyilaukan benar-benar menyelimuti tubuh Suyan Mo, sehingga tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan jelas. Detik berikutnya, cahaya yang kuat telah berubah menjadi bentuk panah depan dan langsung menuju ke Lansuanyu, elemen cahaya yang begitu padat dan substansial tertahan di udara, dan cahaya pijar secara bertahap berubah menjadi kilau putih keemasan, Lansuanyu berada di udara, menghadapi serangan yang begitu kuat, tetapi dia tidak berniat untuk menghindar. Menghadapi Suyan Mo dan menghadapi Hu Hongyu adalah perasaan yang sangat berbeda. Lawan dari level yang berbeda. Jika dia mencoba menghindar, Lansuanyu bisa merasakan bahwa dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan balik ketika momentumnya menurun. Suyan Mo lebih kuat dari yang dia kira, oleh karena itu, bukannya menghindar, kecepatan ke depannya meningkat lagi. Cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan tubuh serta tombaknya menjadi satu. Kekuatan darah dan kekuatan jiwa di dalam tubuh sepenuhnya terintegrasi, berubah menjadi kekuatan paling murni, seperti meteor emas, yang saling bertabrakan, boom, ledakan besar seperti tabrakan bintang meledak di teater ketiga. Cahaya yang menyilaukan menunjukkan semua detail dari seluruh zona pertempuran, kecemerlangan yang menyilaukan mencegah semua orang melihat situasi di venue untuk pertama kalinya. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di kejauhan yang dapat menilai melalui persepsi dewa, ksatria dinosaurus hitam luolan mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Wang Liang Wei, ksatria naga cahaya suci, tersenyum tipis dan berkata, sepertinya alam liar masih liar. Ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang, tidak mengatakan apa-apa, hanya dia melihat medan perang, cahaya berangsur-angsur-surut, dan kedua sisi telah terpisah ke kedua sisi. Pada saat ini, Suyan Mo masih di udara. Tetapi lampu pijar di sekitar tubuhnya terus berfluktuasi. Di sisi lain, Lan Suanyu berada di tanah, dan sudah ada jurang yang dalam di depannya, dan hampir separuh tubuhnya tenggelam di bawah tanah. Tanah di sekitarnya juga menunjukkan kondisi umum mencair. Anda tahu, ini Teng Longtai, Teng Longtai yang sangat keras. Meskipun hanya bebatuan di permukaan Sheng Longtai yang pecah, itu bukan tubuh internal. Tapi bisa melepaskan diri dari permukaan, batu yang telah diberi makan oleh gas naga selama bertahun-tahun, juga membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan dan besar. Di tubuh Lan Suanyu, jelas ada retakan pada baju besi naga raja naga gunung. Wajah, dia, sedikit pucat. Rambut panjangnya sedikit berantakan, dan tombak naganya ditancapkan di tanah, sepertinya digunakan untuk menstabilkan tubuhnya. Semua orang bisa melihat bahwa Suyan Mo lebih unggul dalam tabrakan penuh ini. Dan tampaknya memiliki keunggulan absolut. Saya tidak tahu apakah Lan Suanyu terluka, tetapi itu pasti kerugian, tapi Suyan Mo juga gagal mengejarnya untuk pertama kali. Dia perlahan dan dalam menghirup, terus-menerus menambahkan elemen cahaya pada dirinya sendiri, bukannya dia tidak ingin mengejarnya, tapi guncangan mengerikan yang disebabkan oleh Mi Shen Zen, dia juga butuh waktu untuk menyelesaikannya. Begitu dia ditembus oleh kekuatan yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan aura kehancuran yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun dia terlihat utuh, dia harus berhenti di depan kekuatan Mi Shen Zen, lapisan elemen cahaya terus mekar dalam lingkaran cahaya yang menyilaukan, menghilangkan kekuatan destruktif de Shen Zen, wajah Suyan Mo naik dengan kemerahan, dan tombak naga di tangannya sekali lagi menunjuk ke arah Lan Suanyu ke arah tanah. Dia sudah mencobanya melalui tabrakan ini. Dalam hal kekuatan absolut, dia lebih unggul. Kekuatan Lan Suanyu tidak sekuat itu, hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Tapi, kekuatannya, dan gegar otaknya yang unik untuk membuat bosan, dapatkah dia meledak dengan kekuatan ofensif yang begitu kuat? Faktanya, ketika Lan Suanyu mengalahkan Hu Hongyu dengan metode kalah-kalah kemarin, Suyan Mo sudah memiliki penilaian tertentu atas kekuatannya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia masih satu tingkat di belakang. Perbedaan kekuatan tidak bisa diimbangi oleh penampilan, Lan Suanyu sudah keluar dari tanah yang setengah meleleh dan setengah rusak. Cahaya baju besi raja naga gunung Shenlong di tubuhnya jelas redup. Satu, raungan naga yang dalam terdengar di sekitar tubuhnya, dan emas itu kembali menyala. Ang, Suyan Mo mengucapkan raungan naga yang keras ke udara, dan semangat juang yang kuat bisa dengan jelas dirasakan oleh setiap ras naga yang hadir bahkan di luar zona perang. Meskipun pukulan itu hanya membuat kerugian, itu tidak mempengaruhi semangat juang, dia, sedikitpun. Semangat itu saja, sudah membuat banyak anak komodo malu. Bagi mereka, menghadapi Suyan Mo yang begitu kuat, bisakah mereka tetap mempertahankan keinginan bertarung seperti itu? Ki Tianlong mengangguk dalam diam, dan Sang Liang Ruizya di sampingnya tersenyum lembut. Bos, sepertinya biru ini masih sedikit lembut. Tidakkah kamu berencana datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Ki Tianlong meliriknya dan berkata, dibandingkan dengan dia, kamu jauh di belakang. Tidak hanya pertarungannya tidak akan berkurang karena pukulan, tapi juga meningkat. Pertempuran ini belum berakhir. Suyan Mo bahkan lebih baik. Tidak mungkin untuk mengalahkannya tanpa membayar harganya. Dan jangan lupa, sebelumnya, Lan adalah klan naga liar. Bahkan tubuh penempa kekuatan naga baru mulai berlatih setelah memasuki kota Fengliong. Setelah 10 pada kontes naga tahun depan, saya khawatir tidak ada yang akan menjadi lawannya. Pada saat itu, saya, Suyan Mo, dan Tang Lengsuan pasti akan dipromosikan ke tingkat dewa. Adapun siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Zhang Liang Ruizya berkata dengan terkejut, bisakah dia dibandingkan denganmu, Ki Tianlong mengangguk sedikit, bahkan potensinya bahkan lebih besar. Tepat sebelum mereka bertabrakan, kamu tidak menemukan cahaya Suyan Mo dalam suara nyanyian naga, dia. Apakah elemennya terpengaruh? Ini berarti aura garis keturunannya menekan Suyan Mo. Anda tahu apa garis keturunan Suyan Mo? Dan tingkat garis keturunan itu juga berarti potensi ras naga kita. Bab 1167 enam naga cahaya bersayap, begitukah? Ekspresi sombong Zhang Liang Ruizya di wajahnya tiba-tiba memudar. Ki Tianlong berkata dengan lemah, kalau tidak, menurutmu mengapa dia bisa mendapatkan kepala naga yang naik? Pada saat itu, semua orang hanya terbang, dan aura garis keturunannya menekan semua naga, termasuk kita. Pada kekuatan garis keturunan dan tingkat garis keturunan. Dia itu yang terbaik. Hari ini, empat orang satria naga dewasa bisa datang. Itu sebagian besar karena kekuatan darahnya. Di ronde ketiga permainan, Lan Suanyu hanya merasa lima benda itu terbakar, cahaya yang menakutkan. Ketika elemen itu meledak, itu seperti runtuhan. Atribut cahaya pamungkas, dengan kecepatan yang menakutkan dan kekuatan penghancur. Cahaya tampak mengembang di dalam dirinya, mengasimilasinya menjadi bagian dari cahaya, Lan Suanyu sendiri juga memiliki kendali atas elemen cahaya. Meskipun dia menderita kerugian dalam tabrakan barusan, hal itu juga memberinya level pemahaman baru tentang elemen cahaya. Ternyata cahaya juga bisa digunakan dan dipandu dengan cara ini, ini juga memperkuat ekspektasinya untuk pertempuran ini, hanya dengan lawan yang lebih kuat dia bisa memeras lebih banyak potensinya dan memungkinkan dia untuk lebih menyesuaikan semua peningkatan yang dia peroleh dalam kultivasi. Lan Suanyu perlahan mengangkat tombak naga di tangannya, kakinya ditekuk terlebih dahulu, lalu tiba-tiba dia melompat. Di udara, naga itu bernyanyi dengan keras dan tubuhnya dengan cepat bertabrakan berubah menjadi naga emas besar. Dalam sekejap, tubuh asli Raja Naga Emas, sebagai seorang master jiwa, dia adalah yang terkuat saat berada di Wuhan yang sebenarnya melihat tubuh Lan Suanyu muncul. Para penonton dengan suara bulat akan memikirkan keterampilan bertarung yang dia dan Hu Hongyu tunjukkan dalam pertempuran kemarin, namun, di depan Suyan Mo, apakah keterampilan bertarung berguna? Orang yang mengontrol cahaya ini dapat menampilkan kecepatan cahaya. Inilah mengapalan Suanyu memilih tabrakan frontal lebih awal. Cahaya yang menyilaukan meledak dari Suyan Mo lagi, dan raungan naga keras yang sama mekar. Api pijar mengembun ke dalam, dan kali ini, kecepatan serangannya lebih cepat dari sebelumnya, boom, kedua belah pihak bertabrakan hampir sebelum waktu, dan mereka bahkan tidak memiliki momentum yang mereka miliki sebelum tabrakan terakhir. Semuanya terjadi dengan sangat tiba-tiba. Hanya kilatan cahaya di udara, tabrakan antara kedua sisi sudah selesai, boom. Naga emas raksasa itu menghantam tanah dengan keras dan terpental dua kali di tanah sebelum berguling ke samping. Satu, itu adalah Lansuanyu yang terhempas dari udara, dan tubuhnya masih terbakar dengan cahaya pijar. Tubuh Suyan Mo terangkat ke udara di bawah aksi kekuatan rebound besar dari tabrakan, dan sayapnya juga terbuka di belakangnya, memperlambat penerbangannya ke atas. Dia sekarang mengerti dari mana keterkejutan kedua Lansuanyu terhadap Hu Hongyu datang kemarin. Itu adalah teknik lain. Sama sekali berbeda dari Mishen Shen, Suyan Mo juga sangat tidak nyaman saat ini. Ketidaknyamanannya tidak datang dari kekuatan serangan Lansuanyu, tetapi dari penekanan garis darah yang tak tertandingi selama serangan itu, nafas darah yang dibawa oleh ledakan naga emas sangat menakutkan bahkan ketika Suyan memiliki keuntungan, ketakutan terus muncul di dalam hatinya. Ini benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, penilaiannya terhadap Lansuanyu persis sama dengan Ki Tianlong. Jika bukan karena basis kultivasi tidak cukup, pada tingkat garis keturunan, saya khawatir saya tidak sebaik lawan. Saat menyelesaikan tekanan darahnya, dia melihat ke bawah. Ketika Lansuanyu mendarat, sepasang sayap naga membungkus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Beberapa lubang dilubangi di tanah. Kemudian di bawah tatapan tertegun Suyan Mo, dia sudah bangun, sayap naga itu bergetar dan mengepak. Api terang yang menyala di tubuhnya menghilang. Permukaan sisik naga emas masih cerah. Yang terpenting, dia berdiri lagi, dan sepertinya dia tidak mengalami trauma serius sama sekali, Anda tahu. Suyan Mo Chou tidak menunjukkan belas kasihan kepada dia, karena Lansuanyu adalah wanita, apakah orang ini begitu defensif? Suyan Mo diam-diam terkejut, hati-hati. Suyan Mo menarik nafas dalam-dalam, sayap yang terbentang di belakangnya secara bertahap mulai berubah, dan dua pasang sayap naga yang sebenarnya muncul dari belakangnya. Itu tampak seperti serafim, tergantung di udara, mereka yang mengenalnya tahu bahwa ini adalah simbol dari usaha kerasnya, Lansuanyu sudah menderita dua tabrakan sebelumnya. Hal berikutnya yang akan dia hadapi adalah Suyan Mo yang akan berusaha sekuat tenaga, berapa lama dia bisa melawan, apakah Anda tidak mengaku kalah? Banyak naga memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ayo! Lansuanyu di tanah mengangkat cakar naganya dan mengaitkan jarinya ke arah Suyan Mo di udara, Suyan Mo tersenyum, bukan sarkasme, tapi senyum kagum. Lawan seperti itu adalah lawan yang sebenarnya, enam sayap terbuka, mendorong tubuhnya untuk melayang di udara. Raungan naga dalam tiba-tiba bergema di langit seperti guntur yang mengepul, yang lebih menakutkan adalah cahaya putih dan bayangan besar muncul di langit. Itu adalah naga putih yang panjangnya lebih dari 50 meter, meski hanya dalam bentuk cahaya dan bayangan, enam sayap di belakangnya mengepak, yang tidak persis seperti tubuh Suyan Mo sendiri, di bawah pengaruh cahaya dan bayangan yang sangat besar itu. Jangkauan penyerapan elemen cahaya meledak lagi tiga kali lipat, membuat tubuh Suyan Mo yang cemerlang dan cerah bahkan yang kuat tingkat dewa menyipitkan matanya. Ada empat ksatria naga yang duduk di kota dan tidak akan ada kematian nyata dengan acuh tak acuh, tetapi dalam menghadapi aura yang begitu mengerikan, para naga yang hadir merasa gugup seolah nafas mereka telah dicabut, ang, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar di langit. Saat berikutnya, Suyan Mo telah berubah menjadi kerucut cahaya emas raksasa yang jatuh dari langit dan bergegas menuju lansuanyu di bawah kepakan enam sayap. Momentum sesaat ini menyebabkan udara di seluruh teater ketiga terdistorsi. Kekuatan yang menakutkan itu semua menunjukkan bahwa dia telah melakukan yang terbaik saat ini, dan dia tidak meninggalkan tangan sedikitpun, naga emas besar di tanah melebarkan sayapnya, sudah meledak dengan nyala api yang menyilaukan, fluktuasi darah yang kuat dan detak jantung yang kuat bergema seperti dram pertempuran. Bahkan dalam raungan naga ganas di udara, itu tidak bisa ditutupi. Satu, mata lansuanyu sudah merah darah pada saat ini. Semua keterampilan tidak ada artinya, itu adalah tabrakan kekuatan paling murni, sayapnya mengepak, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan mission zen diluncurkan lagi setelah belum pulih sepenuhnya, boom! Raungan sengit yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya meledak di udara. Dan dua siluet terbang, dan satu jatuh ke tanah, tapi hampir selalu di saat-saat berikutnya, mereka sudah terpental lagi, dengan panik berlari ke arah lawan lagi, sama sekali mengabaikan dampak dari tabrakan sebelumnya, boom! Itu adalah tabrakan lagi, memantul dan mendarat lagi. Sisik terciprat di udara, dan darah pecah, jelas, tembakan darah dari tubuh lansuanyu lebih banyak, tetapi Suyanmo menjatuhkan lebih banyak ke udara karena sisik yang rusak. Armor naga pada mereka berdua sudah lama hancur. Di bawah tingkat tabrakan ini, armor naga benar-benar tidak dapat menghentikan kerusakan dari kekuatan destruktif yang menakutkan itu dan menyusut ke dalam tubuh, mulut besar, dan mulut besar darah terus menyembur dari mulut lansuanyu. Ini bukan hanya cedera akibat shock yang ditimbulkan oleh lawan, tetapi yang lebih penting adalah cedera yang disebabkan oleh desperata shock miliknya sendiri. Efek samping dari penggunaan terus-menerus mission zen telah terungkap. Tapi pusaran darahnya juga berputar dengan kecepatan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam keadaan ini, membuat nafas seluruh orangnya terus naik. Dia dengan cepat memperbaiki semua luka di tubuhnya. Satu, kondisi Suyanmo jelas lebih baik daripada lansuanyu meskipun ada sisik yang beterbangan dari tubuhnya dan wajahnya pucat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa luka-lukanya jauh lebih ringan daripada yang dialami lansuanyu, menatap ke bawah. Suyanmo membuat kejutan serius, dia tahu persis seberapa kuat serangan penuhnya. Bahkan Kitianlong dan yang lainnya mungkin tidak berani berhadapan langsung dengan diri mereka sendiri, bab 1168 jangan menyerah, namun, itu adalah silan dengan wajah cantik, di bawah tubuh. Tapi itu telah menahan keterkejutannya berkali-kali, dan meskipun, dia, di depanku memuntahkan darah, dia telah merangkak dari tanah lagi. Berdiri, Ang, kegigihanlan benar-benar menginspirasi keinginan Suyanmo untuk bertarung di dalam hatinya. Tanpa ragu, kerendahan hati saat ini hanya akan menjadi penghinaan bagi lawan, cahaya dan bayangan keemasan besar jatuh dari langit lagi, dan meskipun sosok emas di tanah redup. Ia menyambutnya tanpa rasa takut, boom, tombak naga itu patah dan kedua sisinya terbang. Setelah Lansuanyu berinkarnasi, tombak naga itu melebur menjadi dirinya sendiri dan berubah menjadi satu tanduk di atas kepalanya. Dalam tabrakan ini, dia tidak bisa lagi menahannya, pecah dan terbang. Kedua belah pihak tidak berhenti kali ini, mereka sudah saling menerkam lagi di saat berikutnya pengusiran dimulai. Selama lawan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak kalah total. Boom, 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 raungan, seperti palu yang berat, menghantam hati setiap penonton yang hadir. Darah dan sisik terciprat di udara. Raungan yang keras membawa nafas tragis yang tak tertandingi, jika Lansuanyu sebelumnya menaklukkan hati orang-orang bintang naga dengan kecantikan dan dominasi dirinya. Jadi, pada saat ini, ketangguhan tragis ini membuat hati semua orang tegang untuk, dia, itu terlalu tragis. Ini hanya round robin. Namun, dia hanya menolak untuk mengakui kekalahan dan bangkit kembali di bawah tabrakan yang tragis. Bertemu dampak Su Yan Mo berkali-kali, pada awalnya, kedua belah pihak masih terbang terpisah. Beberapa kali berikutnya, Su Yan Mo jatuh dari langit untuk menerkam Lansuanyu, tetapi Lansuanyu tidak lagi memiliki kemampuan untuk lepas landas. Salah satu sayapnya sudah kali ini. Tetapi dia masih tidak mengaku kalah. Dia masih berdiri lagi dan lagi, bahkan di tanah, dan menghadapi penindasan kuat Su Yan Mo berulang kali, Baixiu-siu berdiri di luar dengan wajah pucat pada saat ini, dalam pikirannya, hanya empat kata yang pernah dia katakan padanya yang bergema, jangan pernah bilang kau, satu, kalah. Hanya dia yang tahu saat ini, Lansuanyu tidak mau mengaku kalah, bukan hanya karena pertarungan antar naga ini. Pada saat yang sama karena dia mewakili benua Do Uluo dan Federasi Do Uluo, obsesi dalam hatinya mencegahnya untuk mengakui kekalahan dan membuatnya menegakkan tulang punggungnya, boom, di lain waktu, tubuh Lansuanyu menghantam tanah dengan keras. Hampir tidak ada apa-apa lagi di tubuhnya. Tetapi Su Yan Mo saat ini juga tidak nyaman. Dia ada di udara, terengah-engah. Kekuatan penghancur yang kuat dari Mishen Zen membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan setiap pori tubuh humanoid terus-menerus mengeluarkan kabut darah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ras naga wanita memiliki kemauan bertarung yang kuat. Pada saat ini, naga yang sedang duduk di tanah sambil menyerap energi naga dan menyaksikan pertempuran semuanya telah berdiri, ekspresi mereka saat menonton game ini juga berubah. Dari sikap awal penghargaan dan observasi, hingga kesungguhan sekarang, bahkan Sang Liang Ruizia, naga tingkat tinggi dengan pikiran dingin. Penuh kekaguman pada saat ini, setiap orang tahu bahwa pertempuran itu terbagi. Namun, klan naga, yang telah kalah dalam permainan dan seharusnya mengakhiri permainan, berjuang berkali-kali, berjuang untuk berdiri lagi dan menghadapi lawan yang tak terkalahkan lagi, tidak diragukan lagi, dalam pertempuran ini, Su Yan Mo telah menggunakan semua kekuatannya untuk menang. Ini bukan yang dia inginkan, karena jika dia ingin bersaing memperebutkan kejuaraan, dia harus mengerahkan kekuatan dan kondisi terbaiknya ke kompetisi yang lebih penting. Namun, dalam menghadapi lawan seperti itu, bagaimana dia bisa mempertahankan tangannya, di tanah, naga emas besar itu bahkan tidak bisa melihat emas di sekujur tubuhnya. Dan seluruhnya berlumuran darah di bawahnya, sudah ada genangan darah. Namun, dia hanya bangun lagi dan lagi. Bangun dan hadapi musuh yang tak terkalahkan lagi, ayo! Entah siapa yang mengerang. Dalam sekejap, para naga di sekitar yang menyaksikan pertempuran meneriakan slogan yang sama, meskipun mereka tahu dengan jelas bahwa kedua belah pihak yang bertempur di zona perang tidak dapat mendengar suara tirai cahaya menghalangi bagian luar. Tetapi pada saat ini, emosi mereka telah terinfeksi oleh naga emas berdarah, dan mereka berteriak di dalam hati mereka tanpa terkendali, keempat ksatria naga juga telah menyaksikan perubahan di medan perang sepanjang waktu, pada saat ini. Ekspresi mereka juga tampak sedikit berbeda, ksatria naga cahaya suci Huang Liang Wei yang awalnya membidik ksatria dinosaurus hitam Luolan juga serius saat ini. Sebagai guru Suyan Mo, Long Chao Yang, ksatria naga yang bangga, telah mengulurkan alisnya saat ini, dan dia lebih menghargai. Tidak ada perubahan dalam ekspresi ksatria naga hitam Luoyai Wan, tetapi dari arah garis pandangnya, yang dia lihat hanyalah sosok berdarah yang jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangkit sedikit. Luolan, sang penunggang dinosaurus hitam, tidak tahu kapan tangannya terkepal, di matanya ada yang hanya bersemangat, bagaimana jika Anda kalah? Selama tidak ada hidup atau mati, hasil dari suatu permainan tidak dapat ditentukan sama sekali. Dan yang terpenting, keuntungan seperti apa yang bisa didapat dalam permainan semacam itu, ketekunan Lan adalah keuntungan terbesar Luolan. Dia tidak menyangka bahwa ras naga wanita yang dia hargai ini bisa meledak dengan kemauan yang kuat dan tangguh. Ada juga kemampuan yang kuat untuk melawan, berganti ke ras naga atas lainnya, bahkan jika kemauannya cukup kuat, dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan dalam menghadapi serangan kuat Suyan Mo, tetapi dia masih bertahan, masih bangkit lagi dan lagi. Itu juga bisa membawa cedera Suyan Mo di bawah tabrakan, saya menemukan harta karun itu. Luolan, ksatria dinosaurus hitam, benar-benar yakin bahwa dia telah mengambil harta karun itu. Jika dikatakan, karena darah Lan, dia mengira wanita ini akan menjadi seorang ksatria naga. Jadi, dia benar-benar yakin sekarang bahwa tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang ksatria naga, karena dia sudah memiliki semua yang dibutuhkan ksatria naga. Darah yang kuat, keyakinan yang teguh dan teguh. Keduanya sangat diperlukan. Di dalam hati ksatria dinosaurus hitam ini, wanita di depannya sudah menjadi objek yang tidak bisa dia dukung, mata lansuanyu sudah berwarna merah darah saat ini, tetapi masih ada tubuh yang tetap mendukungnya jauh di dalam hatinya. Satu, hanya dia sendiri yang menyangka bahwa sendiri tidak kalah. Ya, saya belum kalah, perlahan dan keras, dia bangkit dari tanah sedikit demi sedikit. Ya, dia bersih keras untuk bangun lagi. Meski saat ini, seluruh tubuhnya sudah sedikit mati rasa karena sakit parah. Namun keterikatan dalam hatinya masih membuatnya bersih keras untuk bangkit dari tanah. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Su Yan Mo, yang tubuhnya gemetar saat kabut darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya di udara. Ayo! Naga mandi darah itu meraung ke langit dengan kepala terangkat. Tidak ada kepengecutan, hanya semangat juang yang lebih gila. Sekelompok api emas menyala darinya hampir seketika, ya, itu api dari darah. Itu adalah nyala api yang digunakan oleh naga untuk memadamkan tubuh. Diperlukan memiliki energi yang cukup untuk melengkapinya menjadi metode kultivasi daripada api bunuh diri. Tetapi pada saat ini, nyala api yang dia nyalakan adalah untuk memberi dirinya kekuatan untuk bertarung lagi. Seberapa gilakah ini? Seberapa kuat? Namun, dia melakukan itu. Itu adalah api kehidupannya sendiri yang dinyalakan dengan latar belakang raungan naga yang penuh gairah. Satu, putus asa. Ini jelas merupakan situasi putus asa. Bahkan jika tetesan darah terakhir habis, Anda harus berjuang demi kemauan untuk menang. Bab 1169 Pembunuhan Penjara Kota Naga Emas, Su Yan Mo Linglung, lawan macam apa yang dia hadapi, detik berikutnya, dia melihat bahwa sosok di tanah yang kehilangan kemampuan terbang sebenarnya mengambang perlahan. Mata gila itu menatapnya seperti itu. Dengan api yang menyala di tubuhnya, dia terbang semakin cepat. Dia sebenarnya aktif, seperti ngengat yang memadamkan api dan langsung menuju ke Su Yan Mo. Cepat pergi, pada saat ini, hati Su Yan Mo sepertinya juga menyala dan semua kewarasannya benar-benar menghilang. Jika kamu ingin mati, pergilah mati, Su Yan Mo benar-benar tenang di antara para naga. Tetapi bahkan jika itu adalah keberadaan yang tenang, di atmosfer di depannya. Nyala api di hatinya menyala, meskipun dia tidak bisa mendengar teriakan sorakan di luar. Dia bisa merasakan bahwa perhatian semua orang bukan pada dirinya sendiri, pemenangnya, kebanggaan di hatinya membuat darahnya sendiri juga mendidih. Terlepas dari kekuatan Shenzhen yang menyedihkan yang dengan cepat menyerang tubuh, itu menyalakan cahaya keemasan yang cemerlang lagi. Dua sayap telah patah, dan dia masih memiliki empat sayap untuk terbang. Dengan kecemerlangan keemasan yang cerah dan mempesona, dia turun dengan ganas, dengan raungan naga yang keras, dan dengan dominasi yang tak tergoyahkan, menyambut sosok emas yang terbang ke arahnya, di pilar naga, Satria Dinosaurus Hitam Luolan telah berdiri. Dia dapat menerima bahwa Lan kalah dalam permainan, tetapi dia benar-benar tidak dapat menerima bahwa Lan akan mati dalam permainan ini, bukan hanya dia, tapi juga tiga ksatria naga lainnya. Mereka semua dapat melihat bahwa dalam perang hari ini, penampilan Lan telah menyulut antusiasme semua generasi muda. Selama dia bisa tumbuh dewasa, inilah eksistensi yang bisa menjadi pemimpin spiritual ras naga di masa depan, ini adalah pewaris, atau bahkan penerus, yang sangat dibutuhkan para naga. Seberapa langkah bakat seperti itu, para ksatria naga siap beraksi, mengakhiri pertarungan ini sampai mati, namun, pada saat ini, ekspresi keempat ksatria naga pada awalnya kaku. Dan kemudian menjadi aneh di saat berikutnya, ksatria naga yang bangga, yang masih duduk dengan kokoh di pilar naga, tiba-tiba berdiri, melihat ke zona pertempuran ketiga dengan mata yang luar biasa, pada saat ketakutan berikutnya, Luolan berputar dan berdiri di depan ksatria naga yang bangga, Long Chaoyang, Pah! Ketika dua sosok yang mempesona itu bertabrakan lagi di teater ketiga, tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi sebelumnya, satu sosok tiba-tiba pecah. Seperti gelembung, ya, itu sudah pecah. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya samar dan menghilang di udara, serangan habis-habisan Su Yan Mo benar-benar mendarat di udara, dan energi elemen cahaya yang besar berubah menjadi gelombang kejut besar yang bergegas ke kejauhan. Langsung membombardir penutup pelindung, sebuah pukulan penuh digunakan di ruang kosong. Su Yan Mo, yang sudah siap untuk hantaman, memuntahkan seteguk darah. Perasaan menggunakan kekuatan yang salah membuatnya merasa seperti bola yang frustrasi, dan dia jatuh ke tempat yang paling kosong. Status, pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar di telinganya, naga emas, kota penjara bunuh, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan cahaya dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menimpa Su Yan Mo dalam keadaan paling kosong. Sosok yang telah lama berubah menjadi bentuk manusia dibakar dengan api emas, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh tinggi Su Yan Mo ditekan langsung dari langit dan menghantam tanah dengan keras sisa empat sayap yang tersisa pada saat bersamaan. Di bawah cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, semua cahaya padam, seluruh panggung Sheng Long menjadi sunyi dalam sekejap. Semua mata tertuju pada sosok itu, ya saat ini di teater ketiga hanya satu sosok yang tersisa, meskipun dia membungkuk saat ini batuk darah di mulut yang besar. Meskipun nyala api kehidupan, dia secara bertahap melemah. Namun, dia masih berdiri. Dan itu satu-satunya yang masih berdiri di medan perang, di kaki, dia lawan yang dulunya kuat digosok di tanah. Benar-benar kehilangan kesadaran. Tapi, dia tidak membunuh lawan dan tidak menghancurkan lawan dalam situasi di mana ia bisa membunuh lawan. Umumkan hasilnya. Bai Siu Siu hampir menjerit dan bergegas menuju teater ketiga. Wasit bangun saat ini dan mengumumkan dengan Lantang. Lan, menang. Ya, dia menang. Lan Suanyu menang, dan dia memenangkan permainan dalam situasi yang hampir mustahil. Semua kesabaran adalah untuk mempersiapkan pukulan terakhir. Dari awal tabrakan antara kedua sisi, dia tahu bahwa ada celah besar antara kultivasinya dan Suyan Mo yang sudah mendekati batas level Douluo. Oleh karena itu, dia telah meletakkan, mempertaruhkan biaya kerugiannya sendiri yang besar, menunggu kesempatan terakhir. Dia menggunakan Misra Blaise Hawk dengan segala cara, menahan serangan lawan berkali-kali, dan trauma oleh lawan berkali-kali. Semua ini benar. Faktanya, meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan Raja Naga Perak, bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh Raja Naga Perak juga ditambahkan ke Raja Naga Emas dalam transformasi pusaran darah. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Suyan Mo adalah bahwa Lansuanyu lebih kuat dari yang dia bayangkan dalam hal kemampuannya untuk melawan. Bahkan pada akhirnya, luka Lansuanyu tidak begitu parah, garis darah terakhir dibakar, Lansuanyu bahkan menghitung mentalitas pihak lain. Dia percaya bahwa pada saat itu, tidak peduli lawan macam apa itu. Tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa dia masih memiliki tembakan palsu, dan dia melakukannya saat ini, pemburu harta karun, menembak di saat-saat terakhir, untuk membantunya bertransmog. Sosok Naga Emas yang sangat besar diubah menjadi pemandangan yang tragis. Faktanya, tubuh Lansuanyu yang asli telah berubah menjadi bentuk manusia, tersembunyi di sudut. Setelah menunggu kekuatan serangan penuh Suyan Mo untuk melampiaskan pantom, dia diberi pukulan fatal, pola emas rumput perak biru, kemampuan roh ke-6, pembunuhan neraka kota Naga Emas, ini adalah kemampuan jiwa yang diwarisi dari Raja Naga Emas, dan juga kemampuan jiwa kuat yang diwarisi dari Tanggu Lin dalam bahasa Golden Dragon Moon. Di pertempuran terakhir, lawan diberi serangan fatal. Jika bukan karena Lansuanyu berhenti di akhir, dia mungkin telah membunuh Suyan Mo, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan itu. Dengan kesatria Naga yang bangga di tempat kejadian, jika dia benar-benar membunuh Suyan Mo, akan sulit baginya untuk keluar dari platform naga yang sedang naik ini, jika dia menang, dia menang. Dia mengalahkan lawan tingkat Do Uluo Super tanpa presiden. Itu masih Naga Suci yang cerah mengenakan baju besi naga dan memiliki tubuh Naga Tirani, saat penyegaran dan tetesan itu membuat darahnya sendiri menjadi aktif. Dengan pengumuman kemenangan pertandingan oleh wasit, Lansuanyu tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dan langsung duduk di tanah dan jatuh di samping Suyan Mo, pada saat ini, kesadarannya kabur, dia hanya merasakan suara yang akrab memanggilnya. Segala sesuatu tentang sepertinya akan hilang. Tapi di sudut mulutnya, senyuman samar tercipta tanpa disadari, namun, yang tidak disadari oleh siapapun adalah bahwa darah di tanah perlahan berkurang. Itu mengalir dari celah yang rusak di puncak Tang Longtai dan menghilang dalam diam, empat satria naga sudah berdiri di atas pilar naga mereka saat ini. Meskipun mereka tidak mengunjungi tempat kejadian secara langsung, mereka dapat dengan jelas merasakannya dengan kultivasi super dalam mereka. Dua talenta muda dari klan naga yang bertarung melawan satu sama lain hanya terluka parah. Dan keduanya masih hidup, Luolan sudah memberi jalan dan berbalik untuk melihat Long Chaoyang, Long Chaoyang juga menatapnya, detik berikutnya, Long Chaoyang tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangannya ke Luolan, menunjukkan ibu jarinya, lalu menyatukan kedua tangannya dan bertepuk tangan, Luolan tertawa dan bertepuk tangan juga, papa-papa, papa-papa. Tepuk tangan terdengar dari empat pilar naga di titik tertinggi. Kemudian, tepuk tangan menyebar ke bawah dan menyebar ke atas naga. Pada akhirnya, penonton bergemuruh dengan tepuk tangan. Chairs, Wistless, satu demi satu, bab 1170 umpan balik dari Teng Longtai, Lan Menang, dan Putri Naga Emas Menang. Bai Siu Siu memeluk tubuh Lan Suanyu dengan erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Gejolak di hatinya saat ini bisa dibayangkan, Lan Suanyu menutup matanya, tapi ada senyum tipis di wajahnya. Dia tampaknya koma, tetapi salah satu tangannya memegang tangan Bai Siu Siu, Tuan baik-baik saja, dia sengaja terluka parah. Suara samar terdengar di telinga Bai Siu Siu, mendengar suara ini, Bai Siu Siu tidak bisa menahan tertegun sejenak dan segera menyadari bahwa ini adalah suara seorang pemburu harta karun. Dengan sengaja. Apa maksudnya disengaja? Meski bingung, dia tidak bisa bertanya saat ini. Dengan hati-hati mengambil tubuh Lan Suanyu dan berjalan keluar, klan naga yang bertanggung jawab atas perawatan sudah bergegas. Mengangkat Suyan Mo dan berjalan keluar, pada saat yang sama, klan naga yang bertanggung jawab atas perawatan datang ke Lan Suanyu untuk membantunya memeriksa tubuhnya, lingkaran putih lembut mengalir masuk, menyembuhkan lukanya, apakah kamu ingin keluar? Healing Dragon Race adalah seorang wanita paruh baya, mengingat Lan Suanyu adalah seorang wanita, tidak. Ku rasa adikku ingin menonton permainanku selesai. Bai Siu Siu berkata lembut dengan air mata berlinang, oke. Dia hebat, kamu harus bersorak. Naga betina yang bertanggung jawab atas perawatan ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Di bawah perawatannya, luka Lan Suanyu di permukaan sembuh dengan cepat. Terima kasih. Ketika dia sampai di pinggir lapangan, Bai Siu Siu dengan hati-hati meletakkan Lan Suanyu di tanah, jika itu untuk mencegah kekurangan, pemburu harta karun tidak dapat memberitahu Bai Siu Siu sepenuhnya. Alasan untuk memberitahunya adalah untuk memberitahunya agar tidak meninggalkan Sheng Longtai dan membiarkan Lan Suanyu berbaring di Sheng Longtai. Tujuan kehilangan darah yang disengaja adalah untuk mencoba berkomunikasi dengan Teng Longsu, cederanya sangat parah sehingga tidak bisa terluka dengan sembarangan. Dan itu juga terkait dengan tata letak Lan Suanyu selanjutnya, bagi mereka, masalah terbesar adalah identitas. Begitu identitas manusia terungkap. Tidak ada yang perlu dikatakan. Akan segera dihancurkan, tapi nyatanya, baik Lan Suanyu maupun Bai Siu Siu memiliki garis keturunan naga yang sangat murni, hampir tidak berbeda dengan naga di sini. Oleh karena itu, menilai dari tubuhnya saja tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah manusia daripada naga. Jika tidak, dengan kekuatan empat ksatria naga dan empat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir, tidak akan ada kekurangan, tapi kekurangannya masih ada, yaitu darah Lan Suanyu. Lan Suanyu percaya bahwa seiring dengan penampilannya dalam kontes meningkatnya naga, situasi tentang garis keturunannya pasti akan semakin diperhatikan. Mungkin suatu saat, seorang satria naga secara pribadi akan memeriksa garis keturunannya secara detail. Pemeriksaan terperinci dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super mengungkapkan bahwa garis keturunannya tidak dapat disembunyikan. Ada pembuluh darah lain yang mudah dikenali. Karena itu, dia membutuhkan kesempatan yang cocok untuk mengekspos garis keturunan raja naga peraknya. Dan kemudian terungkap petunjuk dari garis keturunan dewa naga. Begitu berhasil, manfaatnya beragam. Tidak perlu lagi khawatir untuk mengungkap identitas Anda karena masalah garis keturunan Anda, dan di saat yang sama, Anda akan lebih dihargai karena garis keturunan yang lebih kuat. Dapat dikatakan untuk melayani berbagai tujuan, karena itu, sebelum pertandingan hari ini, dia sudah membuat rencana ini. Tentu saja, banyak darah yang keluar di luar kendalinya, tergantung situasi sebenarnya. Jika tidak, meskipun sulit baginya untuk menang, tidak ada cara lain untuk bertarung. Ada banyak teknik yang bisa digunakan. Setidaknya tidak begitu menyedihkan, dia memiliki darah dewa naga, dan seiring dengan evolusi kekuatan spiritualnya, dia sudah merasakan panggilan Sheng Longtai. Artinya Sheng Longzhu masih mengetahui garis keturunan dewa naga. Jika tidak, Teng Longzhu akan terungkap. Karena itu, Lan Suanyu sudah memutuskan kapan dia terbang ke atas sebelumnya. Selangkah lebih dekat untuk mencoba berkomunikasi dengan Teng Longzhu. Dan dengan komunikasi ini, untuk mengungkapkan garis keturunannya dari Raja Naga Perak. Terlepas dari apakah Sheng Longzhu memiliki umpan balik, dengan bantuan pemburu harta karun, dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil, pertarungan itu nyata, luka berat itu nyata, kehilangan darah itu nyata. Perubahan setelah kehilangan darah adalah hal yang wajar. Karena itu adalah keputusan sementara, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu Bai Siu Siu. Dan ini akan membuat segalanya tampak lebih nyata, tepuk tangan berlangsung lama, dan peserta di teater ketiga paling tersentuh. Terutama beberapa lawan yang tidak bermain melawan Lan Suanyu, saat ini, melihat, dia, yang tergeletak di tanah, mata mereka penuh dengan kekaguman yang tulus, ras apapun membutuhkan kelahiran seorang pahlawan. Dan permainan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah juga yang paling mengasihkan dari ras apapun. Gengsi Putri Naga Emas telah meningkat ke puncak pada saat ini, sejauh semua orang yang hadir dikagumi. Permainan akan dilanjutkan, karena permainan barusan dimainkan sendiri, jadi pada pertandingan berikutnya di teater ketiga, permainan kosong pertama. Ini adalah keputusan sementara dari ksatria naga dewasa, atau itu berarti Luo Lan, Siu Siu dan Lan adalah saudara perempuan yang baik, dan Lan harus diurus sekarang. Memberi mereka satu game lagi sebagai penyangga akan membantu kinerja Siu Siu di pertempuran berikutnya, oleh karena itu, babak kedua tidak akan dimulai sampai sembilan pertandingan lainnya di babak pertama telah berakhir. Selama ini, Bai Siu Siu bisa menemani Lan Suanyu lebih dulu. Ketika kompetisi dimulai sepenuhnya, semua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Naga menemukan bahwa roh naga muda dalam kompetisi ini telah menjadi sangat berbeda, dirangsang oleh Lan Suanyu dan Suyan Mo, mereka bertarung dengan liar satu per satu. Tidak lagi peduli dengan pengaturan taktis apapun, dan abaikan apa yang akan menjadi pertandingan berikutnya. Itu adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengalahkan lawan, pada empat ksatria naga long liju, Luo Lan berkata sambil tersenyum, ini adalah kekuatan panutan. Darah mereka telah tersulut. Sudah lama sekali sejak ada panutan seperti itu, ksatria naga yang bangga. Long Chao yang tersenyum sedikit dan berkata, saya harap mereka tidak hanya belajar keuletan untuk bertarung, tetapi juga kebijaksanaan. Yang paling saya kagumi sebenarnya adalah kebijaksanaan menit terakhir gadis itu. Seperti yang dapat Anda bayangkan, semua yang ada di depan saya dalam perjalanan pertempuran, dia selalu sabar. Hanya menunggu kesempatan terakhir. Dari segi mentalitas, Suyan Mo sudah kalah. Ini adalah gadis yang memiliki kemauan kuat untuk bertarung dan dapat dengan tenang tetap terjaga. Kualitas yang paling berharga, Luo Yayuan, satria naga hitam yang duduk di atas, mengangguk perlahan, dan berkata, ya. Huang Liangwei, satria naga cahaya suci, mengerutkan bibirnya. Beberapa orang, ini benar-benar keberuntungan, mendengar sindirannya, Luo Lan tidak merasa kesal, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah karakter, apa kamu tahu karakter apa itu? HMPH, aku pergi sekarang. Huang Liangwei berdiri, mootnya agak tidak stabil sekarang. Tepatnya, itu sedikit membuat frustrasi, awalnya, dia tidak terlalu menyukai Lansuanyu, tetapi penampilannya cantik, apa yang bisa dia puji tentang mengalahkan beberapa lawan yang lemah, tapi pemandangan hari ini benar-benar mengubah pandangannya. Tapi justru karena perubahan pendapat itulah yang membuatnya semakin marah. Mengapa Wolan dapat menemukan ahli waris yang baik? Itu benar-benar. Tepat ketika Huang Liangwei hendak pergi, tiba-tiba, keempat satria naga itu sepertinya merasakan sesuatu, dan delapan mata dari empat orang itu langsung melihat ke arah tanah. Di sekitar tubuh Lansuanyu yang tergeletak rata di tanah, lingkaran cahaya berwarna samar muncul tiba-tiba pada waktu yang tidak diketahui. Cahaya berwarna yang menyelimuti terlihat samar-samar, mengelilingi tubuhnya, dan diam-diam menyelinap ke dalam tubuhnya. Dan sumber cahaya warna-warni ini adalah tanah di bawahnya, tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, empat sinar cahaya berkedip pada saat yang bersamaan. Keempat satria naga berdiri di samping Lansuanyu dan Bai Siu-Siu dalam empat arah. Dan yang lainnya di teater ketiga sekitarnya semuanya didorong oleh suatu kekuatan. Terima kasih telah menonton!